Polisi menangkap seorang pegawai PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo 3 Banjarmasin, Kalimantan Selatan karena kedapatan menyimpan sejumlah senjata api dan ratusan amunisi. Masih didalami motif tersangka menyimpan senjata secara ilegal. Pria berinisial TS warga Manarap Tengah, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ditangkap polisi karena kedapatan menyimpan berbagai jenis senjata api. Awalnya polisi menemukan senjata api di kargo Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin di Kota Banjarbaru pada minggu lalu. Setelah penyelidikan, polisi mengetahui senjata tersebut dipesan oleh TS melalui salah satu aplikasi online. Setelah menatapkan Pria berusia 29 tahun tersebut sebagai tersangka, polisi kemudian menggeledah rumah serta ruang kerja di kantornya. Dari hasil penggeledahan di dua tempat tersebut, polisi kembali menemukan sejumlah senjata api dan ratusan amunisi. Polisi masih mendalami motif pelaku menyimpan banyak senjata api dan amunisi. Ada dua senti laras panjang, kemudian dua senti laras ulangi, senti pendek, dan berapa amunisi. Setelahnya saya gak bisa cumpahin disini karena memang ini masih terus dikembangkan oleh Krim Polda Kasel, teman-teman. Dan hari ini kasus ditarik di Direkturat Benar Umum Polda Kalimantan Selatan. Barang bukti yang disita polisi dari tersangka diantaranya adalah revolver kaliber 38 SP, senjata laras panjang jenis M4, sepucuk gestuk, dan gas blok, serta ratusan butir amunisi. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.